Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini akan memberikan sebuah tutorial cara membuat metrik di Microsoft Word langsung saja kita mulai tutorialnya yang pertama dilakukan kita masuk ke menu insert kemudian pada bagian kanan layar pilih equation setelah itu pilih bracket disitu ada beberapa pilihan tanda kurung saya akan menggunakan tanda kurung yang kedua setelah itu kita klik kotak di tengah-tengah kemudian pada bagian kanan layar pilih metrik disitu ada beberapa pilihan saya akan memasukkan 9 angka saya dipilih yang kotaknya ada 9 kemudian kita tinggal memasukkan angka-angka pada kotak tersebut misalnya angka 4, 10, 8, 12, 6, 8, 11, 7, dan 9 demikianlah tutorial kali ini semoga memberikan manfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati